Oke, kembali lagi dengan saya Ada Karisma Ini ada Pertanyaan dari Gastrummer Bagaimana Menjelaskan untuk D-Rest Ruffing Ruffing ada Detect Thinker Den material Jadi, disini Saya sudah punya program untuk Ruffing, lalu dengan thickness 2mm Ini hanya sebagai sampel Lalu saya akan buat program Beliau menanyakan Bagaimana membuat program Di rest area Untuk rest, seperti yang kita Ketahui di PowerMill Itu memang ada Ruffing yang otomatis mendeteksi Jadi, fungsi rest ruffing ini dulu Saya akan jelaskan, dimana Otomatis Mendeteksi program sebelumnya Jadi, otomatis mendeteksi Program sebelumnya Dan otomatis mendeteksi Area yang belum termakan oleh Toolpad sebelumnya Dengan diameter yang lebih kecil Diameter itu yang lebih kecil Artinya, disini saya menggunakan Program ruffing dengan diameter 25 Lalu saya akan menggunakan Rest ruffing Rest ruffing Ini saat tip radius 25 Yang atau 3 Ini saya tinggal Create tip radius Dengan cara yang cepat Lalu, untuk editing toolnya cukup Mudah kita bisa tambahkan Seng, tambahkan holder Seperti yang di basic Sudah saya jelaskan Holder juga kita bisa ambil Dari data piece Atau kita bisa buat Nanti kita bisa ambil Nanti kita bisa ambil Nanti kita belum setting Untuk tool data piece Kita bisa setting Terlebih dahulu Ini kita bisa gunakan Holder Sampai dengan Yang kita gunakan Sudah buat Untuk holdernya Kita bisa setting Untuk flashnya Di sini Saya akan jelaskan Bagaimana membuat program Dan menjelaskan secara detail Dimana settingan Untuk detect Material Ticker Dain Di sini saya ambil Ajar referensi Toolbar terlebih dahulu Jadi Ini intinya sama Cuma bedanya Mengeteksi dengan Model atau dengan Toolbar Tapi di sini tetap sama Ada detect Ticker Dain Dan juga expand area Nah ini seperti apa Dan Kita harus Kasih nilainya Berapa Nah yang pertama Saya akan jelaskan Dengan gambar Terlebih dahulu Kalau kita lihat Di program Roughing Kalau kita lihat Dengan simulasi Kita ok dulu Dengan proses Resnya Kita ok dulu Lalu Roughingnya Kita jalankan Dengan Thickness 2 Lalu 2 mili Dengan step down Kita bisa lihat Ini cukup besar ya 2 mili juga Jadi kita bisa langsung Simulasi terlebih dahulu Dengan Q Nah seperti ini Ini memang Saya sengaja makan Untuk Besar Untuk sample Sehingga Kalau kita lihat Dengan thickness 2 mili Pertanyaan saya Apakah Dengan Tool diameter 50 Lalu Dia akan Cutting Dengan thickness Atau sisa Stock Untuk Next program Atau program Selanjutnya itu Thickness Selalu 2 mili Setelah kita Setting Enggak Karena apa Karena dia juga Tidak menjangkau Area-area Yang Dia tidak bisa Cutting Karena toolnya Terlalu besar Artinya di Area-area Kecil pun Dia stoknya Pasti Akan Lebih dari 2 mili Nah Inilah fungsinya Nanti di Detecting Condain Di situ Di area itu Oke Sambil menunggu ini selesai Saya akan Tunjukkan Misal Saya akan tunjukkan Dengan Ini terlalu Apa Nah Saya akan Gambar Nah Disini Misal Kita punya View dari Samping Gitu ya Modelnya Oke Belum punya Idol Untuk Menggambar Menggunakan Tangan Mungkin Suatu saat Ini Saya Anggap Modelnya Dari samping Ya Viewnya Terus Kita lihat Thickness Itu kan Kita lihat Ada di area Sini Thickness Thickness 2 mili Tadi Berarti Sisa stoknya Jadi Ini Disini 2 mili Nah Sekarang Kalau kita lihat Apakah Sebenarnya Di area Mungkin di area Sini masih 2 mili Tapi Aktualnya Kita akan Seperti ini Jadi Ada Bertangga Nah Gitu ya Dari tangga ini Apakah Teman-teman Lihat Stoknya Pasti Akan Lebih Dari Range Jadi Ada range Berarti Ada range Antara 2 mili Berarti Lebih dari 2 mili Sampai Hampir 2 kali lipatnya Bahkan 3 kali lipatnya Kita anggap 2 mili Sampai 2 kali lipatnya Jadi Jadi 4 mili Itu range Pasti Lebih dari 2 mili Nah Untuk Detecting Den Disitu Jika kita Isi 0 Jadi Nilai Thickness Itu Masih Sama Jadi Th Itu Nilai Thickness Itu Masih Sama Kita Tetap Di Range Itu Kita Kasih 2 mili Kalau Thickness Ruffing 2 mili Jadi Mempertahankan Hanya Memasining Yang Belum Termakan Aja Kalau Kita Kasih Thickness Lebih Kecil Kita Seperti Mengulang Program Lagi Betul Kan Nah Sekarang Kita Bicara Mengenai Sisa Stock Nah Disini Detecting Condain Saya Tulis Dengan DT Nah Detecting Condain Disini Kalau Kita Bisa Jabarkan Adalah Area Yang Akan Terbaca Oleh Res Jadi Mau plus Berapa Dari Thickness Jadi Di Res 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 Itu Di Res Kita Tetap Kasih Th 2 mili Thickness Detecting Condain Itu Kalau Dikasih 0 Nilainya Akan Akan Mempertahankan Thickness Yang Ada Di Ruffing Jadi Akan Menarjetkan Thickness Akan Dipertahankan 2 mili Artinya Kalau Kita Isi 0 Untuk Res Ruffing Itu Dia Akan Cutting Menisahkan Semua Jadi Kalau Saya Kasih Dengan Gambar Yang Lama Yang Lain Nah Dia Akan Cutting Sampai Thickness Ini Semua Akan Ter Cutting Termasuk Mungkin Disini Masih Ada Yang Kecil 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 Mesti Gitu Ini Mesti Ada Yang Kecil Kecil Nah Ini Akan Dikating Semua Mulai Dari Sini Sampai Kesini Sampai Kesini Sampai Yang Sudut Sudut Akan Selalu Di Jadi Ada Naik-naiknya Jadi Kalau Kita Mikir Disitu Kok Programnya Banyak Naik Di Res Nah Ini Salah Satunya Dimana Dia Membaca Nol Yang Ditajetkan Ke Thickness Selalu Terbaca 2 mili Nah Sekarang Pertanyaannya Berapa Nilainya Nah Kita Bisa Lihat Di Nanti Di Stop Yang Area Area Biru Ini Ini Tidak Perlu Nanti Kita Bisa Masinin Dengan Semi Karena Tignis Nya Kan Kecil Maksudnya Mungkin 2,1 Di area Sini Masih 2,1 0,1 Kita harus Masinin Sama Kita Ulang Program Dari Awal Jadi Program Tambah Lama Tulpat Tambah Besar Seperti Yang Ada Disini Juga Sama Paling Dia Masih Plus 2,2 Nah Itu Tidak Perlu Menurut Saya Tidak Bisa Kasih 2 Kalinya Atau Nilainya 4 Detect Tingkernya Maksimal 2 Kali Menurut Saya Maksimal 2 Kali Tignis Isinya Detect Tick 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 Itu Tetap Kembali Lagi Ke Model Yang Kita Akan Buat Semakin Kompleks Kita Bisa Mengecek Dengan Mengenakan Stock Nah Kita Kembali Lagi Ke Formel Nah Disini Kita Bisa Lihat Kita Simpan Stork Nah Di Di Stock Model Pun Kita Juga Bisa Menambahkan Misal Saya Tambahkan Ke Stock Model Kita Bisa Cek Terlebih Dulu Di View Kita Balik Oke Dengan Stock Model Kita Bisa Cek Sebenarnya Yang Paling Besar Di Area Mana Nah Di Area Stock Model Ini Sebenarnya Kita Bisa Masuk Stock Model Lalu Kita Harus Calculate Terlebih Dalam Nanti Kita Bisa Calculate Sehingga Untuk Menghasilkan Stock Sisanya Nah Dari Situ Kita Bisa Mendeteksi Oh Kira-kira Area Yang Terdeteksi Berapa Nah Saya Langsung Aja Kasih Nilainya Maksimal Dua Kali Diameter Kater Eh Dua Kali Tikness Nah Sekarang Masuk Ke Pengisian Nah Disini Nah Kita Bisa Cek Di Area Sini Kalau Kita Isi 0 Yang Kecil Kecil Seperti Isi Tikness Yang Seperti Ini Sampai Sini Yang Masih Tikness Ada Dua Dua Kalinya Tikness Nah Disini Atau Lebih Kecil Lagi Karena Dirasa Saya Ingin Lebih Mendekati Program Karena Programnya Tikness Masih Banyak Oke Kita Bisa C2 Expand Ini Kita Bisa Lihat Kembali Lagi Kesini Kalau Kita Meshining Membaca Sisa Tikness Agar Stocknya Itu Tidak Langsung Makan Tools Jadi Kalau Ada Tools Ada Sisa Stock Area Contoh Ini Nah Tools Kalau Ada Tools Kalau Kita Tidak Kasih Expand Area Dia Otomatis Langsung Terlalu Mepet Terhadap Stock Sehingga Seolah-olah Sebenarnya Tidak Ada Ruang Untuk Bebas Startnya Sebenarnya Di kita Ada Ramping Untuk Bisa Menjaga Jarak Ada Liping Cuman Disini Membacanya Detek Untuk Toolpad Jadi Toolpad Seolah-olah Ada Nambah Ada Offset Nah Nambah Itu Jangan Terlalu Banyak Karena Kalau Terlalu Banyak Akan Semakin Lama Jadi Kita Ikutin Dengan Otomatis Akan Mengisi Sendirinya Baru Kita Calculate Nah Sambil Menunggu Calculate Kembali Lagi Kalau Kita Isi 0 Dia Seolah-olah Akan Menargetkan Thickness Itu Diperdahankan Selalu 2 Milih Itu Seperti Itu Kita Bisa Lihat Di Sini Area Yang Dimakan Akan Lebih Sedikit Daripada Kalau Kita Isi 0 Kita Bisa Setting Yang Lain Misal Dikecilkan Nanti Kita Bisa Atur Lone Ya Pada Intinya Itu Kalau Kita Isi Lebih Kecil Daripada Lebih Kecil Misal 0 Lalu Semakin Besar Kita Isi Semakin Sedikit Sulpet Yang Terbentuk Karena Dia Berhubungan Dengan Stok Yang Ditargetkan Sisanya Menjadi Berapa Jadi Penambahannya Terhadap Thickness Ini Bukan Itu Tadi Bukan Thickness Tapi Penambahan Jadi Kalau Nilai Targetnya Bukan Lagi 2 Tapi Kalau Ini Saya Isi Res 2 Berarti Target Terakhir Yang Dapat Dimaxining Adalah Lebih Dari 4 Mili Yang Dimaxining Kalau Saya Kasih 2 Jadi Yang Lebih Dari 4 Mili Akan Dimaxining Nah Seperti ini Dia akan Masining Hanya bagian Yang Lebih Dari Nilainya Lebih Dari 4 Mili Yang Akan Termasining Tapi Kalau Kita Isi 0 Dia Akan Masining Seolah Mengulangi Semua Proses Jadi Tambah Lama Waktu Nanti Bisa Dibandingkan Sendiri Teman Teman Di Situ Nah Ini Terbatasnya Waktu Saya Langsung Aja Bagaimana Kita Bisa Cek Juga Dengan Stock Nah Di Stock Model Ini Kita Bisa Gunakan Dynamic Exception Disitu Disitu Kita Bisa Gunakan SIS X Y Sama Z Terhadap Model Stock Disitu Bisa Cek Oh Sebenarnya Sisa Menghitung Dengan Misio Disitu Kan ada Sisa Stock Berapa Atau Yang Terbaru Kita Sebenarnya Ada Remaining Nanti Mungkin Di Next Session Saya Akan Nah Ini Ada 8 Milit Ada Remaining Sebenarnya Yang Terbaru Ada Nanti Remaining Stock Remaining Jadi Kita Bisa Perkirakan Di Area Situ Sebenarnya Ada Berapa Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Semoga 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 Sampaikan